Ingin pindah agama sebenarnya sudah kepikiran dari lama Karena memang keluarga dari bapak saya, Islam semua Lalu saya mempelajari, ternyata menurut saya Islam adalah agama yang paling benar ajarannya menurut saya Seperti itu Ashadu Allah Ilaha Illallah Hari ini, hari ini nih Yo, beragama apa? Islam Takbir Allah Takbir Allah Takbir Allah Ada seorang ibu melalui proses istihorah panjang Mewakafkan tanah yang paling dicintainya Di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Eksetol Beliau meminta agar dibangun Gedung Da'wah Mu'alaf Center Ayasofya, Jakarta Dengan luas 514 meter persegi Insya Allah gedung da'wah tersebut bukan hanya akan menjadi tempat ibadah Namun juga sebagai pusat pembinaan bagi para mu'alaf yang ingin mendalami agama Islam Alhamdulillah, saat ini kami sedang mengurus IMB Dana yang dibutuhkan sangat besar Kami meminta pertolongan kepada Allah Mari, dukung kami untuk mewujudkan Gedung Da'wah Mu'alaf Center Ayasofya, Jakarta Dengan ketentuan sebagai berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Yang kami muliakan Kemudian Ustaz Ahmad Kairi Nirmah Ustaz Aziz Dan Ustaz Kipung Juga kepada Tim yang hadir di Acara yang insya Allah mulia ini Jamaah Masjid Al-Mutakin Yang sempat hadir ikut bersama kami Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang Mua Kuasa Yang telah mengantarkan Meningankan kami kita untuk hadir di majlis ini Mudah-mudahan Mudah-mudahan kehadiran kita ini Menurutkan ritual Hidayah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Selamat dan salam Mudah-mudahan Selanjutnya saya dikaruniakan kepada Nabi Agung Muhammad SAW Jamaah saya khususnya Al-Mutakin Lo Ceret Kalau panjendengan sempat buka-buka HP Beliau inilah Ustaz Ahmad Kahinama Yang sempat buka HP Cari acara-acara kajian Atau keilmuan Dia dalam beragama Islam Ini beliau Tapi yang buka HP ini Tidak pernah cari Untuk ngaji Tidak akan memokno Inilah beliau Jadi kalau aslinya Kalau tidak salah Ambon 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 Dari Ambon Ini nasional Jadi kita Masjid Ampati Lo Ceret Alhamdulillah Karena Allah Kedatangan beliau-beliau ini Alhamdulillah sekali Kami bersyukur Insya Allah Menambah semangat kami Untuk meningkatkan keilmuan Dan ibadah kami Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah Yang saya hormati Mbak Yohana Sebelum ke prosesi inti Yang nanti langsung di handle oleh beliau Saya mengawali dulu Mohon izin Mohon waktunya Saya sedikit cakap-cakap sama Mbak Yohana Sesuai dengan kemampuan saya nanti Untuk lebih tahu secara detail Tentang Mbak Yohana Dewi Setiawati Ini namanya betul ya? Betul pak Yohana ini nama dari kecil atau nama sejak kapan? Nama dari kecil Nama dari kecil sudah Yohana Apakah dengan nama ini Keluarga dari Mbak Yohana ini Memang sudah dari warga Yang agamanya Ini Katolik Panggilnya ayah, ibu atau papa? Bapak Bapak Sama mama Bapak sama mama Masih ada sekarang? Bapak sudah meninggal Tinggal ibu aja Mama masih Mbak Yohana Mbak Yohana Ini biasanya nama baptis ya? Betul ya? Betul Nama baptis Terus Bersaudara berapa? Tiga bersaudara Saya nomor tiga Nomor tiga Kakak Cowok-cewek? Cowok-cowok Cowok-cowok Agamanya? Yang pertama Sudah menikah Sudah ikut Islam juga Alhamdulillah Yang nomor dua Belum Sudah berwarga yang nomor dua? Belum Belum Tuh sampai disitu Hei Mbak Yohana Ini Satu yang penting ini Mbak Yohana Berkeinginan seperti ini Motivasi atau dasarnya Yang bisa mengarahkan Akhirnya untuk Apa Punya niatan untuk ini Apa Sebelum apa-apanya dari situ Saya dulu yang nanya Apakah karena Mungkin ya Mohon maaf Ini persiapan untuk menikah Dapat seorang muslim Tidak Betul Ataukah karena Dituntut di lokasi Di pekerjaan Harus pakai Ini harus beragama ini Tidak Juga tidak Dorongan Teman Atau keluarga Atau sahabat dekat saya Apa Mungkin itu Tidak juga Juga tidak Lalu Sebenarnya kalau untuk Ingin pindah agama Sebenarnya sudah Kepikiran dari lama Karena Karena memang Keluarga dari Bapak saya Islam semua Lalu saya Mempelajari Ternyata menurut saya Islam adalah agama yang paling benar Ajarannya menurut saya Seperti itu Kok sudah tahu Grama Islam paling benar Dapat dari mana Saya menonton video di YouTube juga Terus juga ada Cari-cari tahu lah Seperti itu Pernah menonton YouTube-nya Belum 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 Kenapa Kenapa Saya menonton Itu Kadang-kadang Ada remaja Itu Pindah ke Islam Itu Karena jodoh saya Nanti agamanya Itu Sehingga Kadang-kadang Kalau kebetulan Yang Calon Manteng Yaitu Cewek Ya Itu itu kadang-kadang di dalam perjalanan ada persoalan makanya ini Alhamdulillah dari dalam sendiri Hai mantap ada mantap Insya Allah ingin bersanya mantap nggak takut nanti ada ancaman-ancaman Rasulullah saja ya yang karang kirinya depan belakangnya itu sebab malaikat itu ancamannya luar biasa nggak takut yang kedua nanti di Islam itu akan di uji sendiri oleh Allah bukan oleh beliau beliau ini janganlah kamu mengatakan beriman dulu kata Allah sebelum kau abuji ini sekarang sedang di mencari ilmu kuliah apa sudah kerja sudah kerja di di klinik dokter kata spesialis lulusan dari saya SMK administrasi perkantoran Hai nanti net di gojolokin teman-teman gimana banyalah di gojolokin dibully di katanya ini dan itu gimana enggak Pak soalnya teman saya kebanyakan memang muslim juga gitu enggak akan ada nanti misal terus nanti apa yang dikucilkan dari teman-teman yang sebelumnya sebelum ini enggak Hai awal dari saya mungkin itu nanti kurang kekurangan apa yang saya sampaikan mungkin akan disampaikan oleh tim dari beliau beliau ini saya berbahagia sekali nanti manakala kami dipasarai untuk menindaklanjuti dari pascah pencahatan ini Insyaallah kami akan menjalankan amanah ini beserta teman-teman yang ada di sini yang penting Mbak Yohana sudah dari dirinya sendiri bertekad untuk menjadi muslimah Alhamdulillah waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Tuan Guru Nurul bersama para ustadz dari perwakilan warga dan juga Ustadz Nurul adalah pengurus dari DKM Masjid Al-Mutakin Al-Mutakin Bapak-bapak para ustadz ibu-ibu ustazah muslimin wal muslimah rahimahkullah hari ini kita berkumpul di sini bukan untuk melihat orang pindah agama nama saya Agustinus Kristofol Kainama setelah mengucapkan syahadatain saya menjadi diberikan nama oleh para Tuan Guru di Jakarta namanya Ahmad Kainama saya tidak lahir dalam keadaan Islam saya juga Mualaf tapi sekarang saya tidak mau disebut Mualaf Mualaf itu paling lama satu tahun setelah orang itu dilembutkan hatinya yang bisa melembutkan hati siapa? Allah tidak ada yang bisa membuat seseorang jadi Islam dan dilarang sekali lagi tidak boleh di dalam Islam membuat orang lain memaksa orang lain mempengaruhi orang lain yang bukan Islam untuk jadi Islam dilarang tidak boleh tidak boleh tidak boleh yang bisa memiliki hasil dan Membuka kebenaran Kewajiban Jadi hari ini Kita mengantarkan Ini namanya sama kayak kakak saya Kakak saya juga namanya Johana Panggilan Yoh Biasanya nama Johana itu nama Baptis Biasanya Kalau orang Amben itu Johana dipanggilnya Yoh Jadi karena kalau perempuan Kakak itu Usi Usi itu kakak perempuan Biasanya dipanggilnya Usi Yoh Atau kalau dia sudah menikah Dipanggilnya Tante Yoh Ini sudah menikah belum? Belum Dipanggilnya apa Dewi? Karena di Jawa ya Tapi kalau di Ambon kamu dipanggilnya Yoh juga Johana Yoh gitu Tante Yoh Atau Usi Yoh Maka itu ada lagunya Usi Yoh Lagu Pak Ambon Untung ini bukan orang Ambon Ya bukan ya Jawa Bapak Ibu Jawa Alhamdulillah Kalau orang Ambon Sahadat hari ini geger Besok Langsung Alhamdulillah Masyukurillah Hari ini Yohana Tidak Pindah agama Jangan sakit hati ya Jangan sakit hati ya Sekali lagi jangan sakit hati Islam tidak pernah Diajarkan untuk membuat orang yang tidak Islam Jadi Islam Tidak diajarkan begitu Yang diajarkan apa? Beritahukan dan sebarkan kebenaran Lawan kemunkaran Dan sebarkan kebaikan Amar ma'ruf Nahi Itu tujuan Islam Kepada sesudara yang non-muslim Kita beritahukan Apa kebenaran itu Kebenaran apa? Semua pengetahuan yang bersumber dari Al-Quranul Karim Dan hadis riwayatnya Kasih tau aja kita gak maksa kok Kalau mereka tanya Tentang Islam Tentang Rasulullah Kasih tau aja Masalah mereka mau ikut atau enggak Bukan urusan kita 99,9999% itu adalah Hak prerogatif Allah Contoh Ketika ada sesudara kita Di lingkungan kita Dari Katolik atau Kristian Yang bertanya Buat Anda orang Islam Siapa Yesus itu? Buat kami Yesus Putra Maryam Kami kenal sebagai Isa Alaihissalam Beliau kami hormati Dan kami muliakan Sebagai Nabi Allah Warasulullah Titik Kami muliakan Tapi kami tidak Sembah dia Dan kami tidak Jadikan sebagai Tuhan Juruselaban Penembus dosa Kami Bukan Pembunuh Yesus Di kayu salib Kami mencintai Dan memuliakan Beliau Bahkan Bahkan Ibundanya Di dalam Islam Di dalam Islam Diberikan Satu surat khusus Sebagai Penghargaan Kemuliaan Dari umat Islam Yang tidak diberikan oleh Agama lain Hanya umat Islam Yang menghargai Dan menghormati Jesus itu Isa Ibnu Mariam Itu Isa Bersama semua Keluarganya Hanya Islam Yang menghormati Buktinya apa Ada surah Mari lihat Ada surah Untuk opanya Untuk kakeknya Namanya Ali Imran Cerita tentang Beliau Isa Banyak sekali Lebih dari 25 kali Disebutkan Nama beliau Yang mulia Nabi Allah Warasulullah Isa Ibnu Mariam Isa Al-Masih Isa Alaihissalam Tidaklah Kuat Serta baik Posisi iman Seorang Islam Jika dia tidak Memuliakan Semua Nabi Allah Sebelum Rasulullah Termasuk Isa Jesus Oleh sebab itu Umat Islam Ketika ada orang Dari Katolik Dari Katolik Sesudara kita Tersayang Dari Katolik Atau Kristian Yang datang Lalu ingin Mengucapkan Dua kalimat Masyadat Itu tidak Itu tidak Pindah agama Stop Punya pikiran Kayak gitu Maaf Salah Salah Sekali lagi Salah Hari ini Contohnya Yohana Yohana Tidak keluar dari Katolik Masuk Islam Sekali lagi Yohana Tidak keluar dari Katolik Masuk Islam Sekali lagi Yohana Tidak keluar dari Katolik Masuk Islam Yohana Yohana pulang Pulang Keagamanya Karena setiap manusia Lahir Dalam keadaan Islam Adanya Yohana ini pulang Kita yang sudah ada Di dalam rumah Rumah apa? Rahmatan Alamin Rumah Islam Sambut dia Sebagai keluarga Yang pulang Capek dia Lelah dia Setelah berjalan Di luar rumah Kasian dia Ayo Kita sayangi dia Kita rawat dia Kita ajar dia Tentang Islam Semua yang ada disini Semua ya Afwan Asif Jangan marah Semua yang ada disini Punya tanggung jawab Bukan hanya hari ini Mengantar Yoh Untuk mengucapkan syahadat Nih Dengar baik-baik Semua punya Kewajiban Untuk Mengajar Dan menerangkan Tentang Islam Kepada Yoh Walaupun hanya satu alif Ngajarin Mudu Ngajarin Pakai hijab Ngajarin Bagaimana Perempuan Di dalam kehidupan Islam Dengan rukun-rukunnya Dengan hukum-hukumnya Kewajiban Kewajiban Bagi yang sudah tahu Kepada para Tuhan Guru lebih berat lagi Karena harus Menjaga imannya Yoh Agar tetap kuat Hari ini Tidak ada Pindah agama Pulang Mari Kita sambut Keluarga kita Yang pulang ke rumah Hari ini Yoh Adalah ciptaan baru Yang lama telah berlalu Yang baru Telah datang Dosa-dosamu Bukan diampuni Yoh Bukan Tapi Dibuang ke tempat yang jauh Dilupakan Walaupun dosamu Semerah kirmizi Tapi akan Dipulihkan Putih Seperti saja Hari ini Yoh Kesempatanmu Untuk membuat pengakuan Di hadapan penciptan Bapak Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Yang menunggu Kau Untuk pulang ke rumah Setiap pagi Bertambah Bertambah Cerah Setiap pagi Bertambah Cerah Yang ku Permukukan Telah Kau berikan Besar Setiamu Kepada Hari ini Setia Tuhanmu Yang benar Mau menerima Engkau Pulang Kedalam pengajaran Yang benar Hidup Yang benar Dekat Yang benar Kasih Karunia Yang melipah Yang benar Serta Suka Cita Yang benar Memenuhi Hidupmu Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Hari ini Menunggu Engkau Bilang apa Tidak ada Yang lain Bagiku Cuma Engkau Ya Allah Tidak ada Yang lain Bagiku Cuma Engkau Yang Kusembah Ya Bapak Namamu Tuhan Allah Tidak ada Yang lain Sehingga Hari ini Pengucapan Jawaban Selama ini Ditanya Sama Penciptamu Kau Cintaku Engkau Kalau Kau Cintaku Tidak ada Yang lain Di hatimu Hanya Satu Tidak Boleh Lebih Dari Satu Hanya Satu Namanya Allah 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 Caranya Gimana Kamu Sampaikan Cintamu Kepadamu Bilang Sama Dia Tidak ada Yang lain Bagiku Ya Allah Hanya Engkau Yang Aku Sembah La Ilaha Elah Dan Aku Membenarkan Utusan Siapa Muhammad Dan Rasulullah Itu Pernyataan Cintamu Ketika Engkau Ucapan Engkau Menjadi Manusia Cintamu Semua Dua Satu Satu Diampuni Bahkan Engkau Lebih Baik Dari Kainama Lebih Baik Dari Semua Orang Hari Ini Engkau Lebih Baik Dari Kami Hari Ini Engkau Lebih Baik Dari Kami Sekali Lagi Hari Engkau Lebih Baik Dari Kami Semua Yang ada Di Sini Karena Engkau Nol Lagi Tidak Ada Diperhitungkan Allah Hari Engkau Buku Yang Baru Hari Semua Yang telah Engkau Lakukan Dulu Dilumpahkan Tidak Perlu Ada Darah Tertumpah Tercurah Untuk Seorang Yoh Menerima Berkat Pengampunan Dari Tuhan Penciptanya Tidak Perlu Ada Darah Yang Dipakukan Di Atas Kayu Tidak Perlu Ada Nyawa Yang Hilang Untuk Seorang Yoh Mendapatkan Pengampunan Dari Tuhan Penciptanya Hari Hari Yoh Engkau Diampun Sang-sang Hidupmu Yang Baru Dengan Cara Apa Jaga Kekudusan Rugi Kalau Bikin Dosa Lagi Kenapa Karena Hari Ini Dosamu Dengan Cuma-cuma Telah Diampun Belajar Terus Samper Guru-guru Tuntut Usat Ibu Tuntut Usat Aziz Tuntut Tuan Guru Nurul Tuntut Bunda-bunda Hajah Itu Ustazah Tuntut Tuntut Apa Ajari Aku Islam Karena Engkau Saksiku Waktu Itu Jangan Ragi Kalau Punya Masalah Yang Ini Juga Masalah Kehidupan Sehari-hari Ini Keluarga Kalau Satu Tidak Bisa Bantu Insya Allah Yang Bisa Bantu Jangan Ragi Ini Keluarga Yang Diberikan Allah Buat Kami Sudah Siap Kita Masuk Langsung Insya Allah Baik Ustaz Nurul Mohon Ijit Tuan Guru Aziz Para Tuan Guru Ustazah Bisa kita mulai Baik Yo Yo Kalau Kamu Tidak Syahadat Ada yang Ancam Kalau Kamu Tidak Syahadat Awas Syahadat Ada yang Ancam Begitu Ada Tidak Betul Atau Gini Yo Kalau Kamu Syahadat Aku Berikan Jabatan Kerja Gaji Bagus Mobil Rumah Ada Tidak 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 mau tahu, kenapa kamu jadi Islam, saya cuma tanya aja kenapa? karena kalau Islam disebabkan seseorang atau sesuatu, sekali lagi jika Islam disebabkan oleh seseorang dan atau sesuatu maka di waktu-waktu ke depan bisa berubah bisa berubah, betul? betul bisa berubah kalau ada masalah dengan orang tersebut berubah iman Islam kalau ada sesuatu terjadi dengan penyebabnya itu kita berubah juga, gak punya duit susah hidupnya setelah syahadat gak ada itu alhamdulillah hidayah berarti mari kita para tuan guru dan puan guru ustadz walusazah kita jaga iman dia ya biasanya kayak begini kuat insya Allah jadi berkah buat kita insya Allah insya Allah jadi berkah buat kita sekali lagi jadi berkah buat kita insya Allah ya baik yuk ulangi kata-kata kainama tidak usah terlalu cepat yang penting jelas karena syahadah itu artinya bearing witness atau melahirkan kesaksian kamu bersaksi ini saksinya nih sekali lagi kamu bersaksi ini saksinya nih saksi apa? dia namanya Allah kita gak tahu nanti kalau kita mati ditanya sama Allah dan malaikat Allah kainama kamu menjadi saksi waktu yang mengucapkan dua kalimat syahadat benar ya Allah dia telah mencintai engkau dan mengucapkan itu siap? siap dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ashhadu ashhadu anla anna ilaha ilaha illallah illallah wa ashhhadu wa ashhhadu anna anna muhammadan muhammadan rasulullah rasulullah aku bersaksi aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah selain Allah dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Yo Kainama mu tanya Dan Kainama ingin yo Jawab Kainama Dari hati yo Yang paling dalam Hari ini Hari ini Yo Beragama apa? Islam Takbir Allah Takbir Allah Takbir Allah Tuhan Guru Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdal syakirin Hamdal na'imin Hamdal juafini amahu wa yuka fui mazidah Ya Rabbana lalu halhamdu Allahumma taqabbal minna Allahumma taqabbal minna Allahumma taqabbal minna Inna ka anna s-sami'u al-adhim Wadub'a alayna inna ka anna t-tawa'b al-rohim Allahumma ja'alna min ibadika al-shali'hin Wa ja'alna min ibadika al-muttaqin Wa ja'alna min ibadika al-fa'izin Barzuk'na fa'innaka khairul raza'il Rabbana hablana min azwajina Wa zurriyatina burrata'ajun Wa ja'alna li al-muttaqin imama Allahumma a'inna ala zikrika Wa syukrika Wa husni ibadadik Allahumma inna nassanuka Ilman naafi'ah Wa rizqan wasi'ah Wa walatan sali'ah Wa amalam wa qabula' Rabbana adina bid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa qina'adza banar Wa qina'adza banar Wa qina'adza banar Wa wa qina'adza banar Bismillahirrahmanirrahim Wa sallamun ala khairul salina Wa alhamdulillahi rabbil alamin Baik, Bapak Nurul dan para takmir yang terhormat, kami biasanya memang memandu sebisa kami untuk setelah mu'alaf mengucapkan syahadar, kami membuat sebuah video bentuknya playlist dari satu kelompok itu isinya 13 video. Yang itu nanti bisa digunakan para mu'alaf yang belum sempat ketemu dengan panjenengan, itu nanti linknya minta ke Ustaz Tipung bagaimana membaca usholinya, artinya apa, sampai sholatnya, sampai tahiyah, sampai salam. Nah, karena rumah Mbak Yohana ini jauh dari Surabaya, maka nanti setorannya ke Pak Yainurul. Ya, jadi kalau bisa datang ke sini belajar bagus, tapi kadang-kadang kan sekarang ini kan sibuk pekerjaan. Jadi akhirnya kami kalau ngajarin satu-satu juga capek juga. Mereka jauh ke Surabaya, ke tempat kami juga perlu waktu, maka kami bikinkan video, nah video ini bisa dibaca di senggang-senggang yang waktu, malam hari mau jam 10, mau sore hari, terserah. Nah, disetel, terus ditirukan, disetel, ditirukan. Nah, nanti kalau sudah siap, Mbak Yohana menemui takmir masjid di sini untuk sholat. Ya, sholat dipersani Pak Yainurul atau Pak Siapa, ya nanti kalau sudah bagus baru sertifikatnya diberikan. Jadi begini Mbak Yohana, di akhirat nanti ketika kita menghadap Allah SWT, seluruh makhluk menghadap kepadanya. Itu yang pertama kali dilihat adalah sholatnya. Jadi kalau sholatnya bagus, bisa dikatakan, udah itu nanti yang lainnya bagus. Tapi kalau nggak pernah menghadap Allah, tingkah lakunya tidak diwarnai oleh sholat itu. Karena sholat itu ada artinya, ada maksudnya, dan itu mestinya mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Tidak boleh bohong. Semuanya itu berasal dari sholat. Jujur, ya. Memusi orang, menghormat orang itu ada dalam Al-Quran. Dalam tentuan sholat itu ada. Nah itu kami bertanggung jawab setelah mensahadakan orang, minimal kami nuntun bisa sholat. Jadi selain kesaksian yang tadi disampaikan oleh Ustadz Kainama, bahwa apakah kamu bersaksi bahwa ini orang Islam? Ini semuanya bersaksi. Saya bersaksi, ya Allah, dia sahadat di depan kami. Selain itu kami juga mengajari dia sholat untuk menjadi hambamu yang sholat. Yang setiap hari tidak pernah lepas darimu, ya Allah. Kami bersaksi. Nah itu Mbak Yohana harus menyambut ajaran kami untuk mengajarkan sholat. Nanti kalau sempat, nanti janjian dengan takmir di sini. Tiap hari apa, kalau ke sini, atau kalau nggak sempat, kami sudah membuatkan itu, Mbak Yai. Supaya itu ngetesnya di masjid ini. Kalau yang di Surabaya, ngetesnya di rumah saya. Jadi setelah mereka belajar sendiri-sendiri, ada yang melihat Youtube. Youtube yang lain pun boleh. Para Ustadz yang ngajarin sholat itu kan banyak. Belajar dari situ juga boleh. Tapi kan kadang-kadang mencarinya kan satu-satu. Nah kalau di tempat Ayah Sofya ini, di satu kelompok. Jadi mulai usholi, terus takbirnya, terus apa namanya, eftitahnya, al-fatihah, surat pendek, rukuk, sujud, semuanya sudah dalam satu kotak. Jadi mau yang mana dulu tinggal dipilih. Sekali lagi, kami ucapkan selamat kepada Mbak Yohana Dewi Setiawati. Itu telah menjadi keluarga kami, keluarga besar Islam. Dan kami berharap menjadi seorang yang konsisten, istiqomah, menjadi hambanya Allah. Mulai hari ini, dosanya hari ini seperti yang dikatakan Ustadzke, dosamu hilang semua. Amin. Amalnya tetap dicatat. Tapi dosanya sudah hilang. Nanti dengan sholat lima waktu itu, juga itu menghapus dosa. Dalam Islam itu, dosa ditanggung sendiri-sendiri. Sebenarnya dalam Kristen Katolik pun, dosa juga tidak ditanggung sendiri-sendiri. Cuma ada yang merekayasa bahwa itu ditanggung Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam. Sebenarnya tidak juga. Di ayat-ayat yang lain, banyak nanti kalau tanya ke Ustadz Ipong atau Ustadzke, bahwa dalam Kristen pun, dosa ditanggung sendiri-sendiri. Itu banyak nanti tanya beliau. Nah, dalam Islam juga demikian, bahwa dosa ditanggung sendiri-sendiri. Cuma pencucian dosa itu, dalam Islam sehari lima kali. Setiap kita sholat itu, insya Allah dosanya dihapuskan. Setiap kita wudu. Berwudu itu juga melunturkan dosa-dosa. Seminggu sekali, setiap Jumat kita diampuni. Bulan puasa kita penuh, dosa kita diampuni. Jadi banyak sekali cara dalam Islam untuk menghapus dosa dengan akal sehat. Dengan logika yang benar. Dosa diampuni dengan cara yang benar. Dengan sholat, dengan sujud kepada Allah. Bukan gak ngapa-ngapai melakukan dosa apa-apa. Pokoknya dosamu sudah hapus, ditanggung. Gak nalar. Jadi Islam mengajarkan hal-hal yang masuk akal. Demikian dari kami. Ini selaku mewakili teman-teman, Ustadz K dan teman-teman tim dari Ayah Sofya. Sekali lagi mengucapkan selamat kepada Pak Yohana. Dan terima kasih kepada para takmir. Pak Yohana khusus Pak Yain Nurul. Pak Yain Nurul. Akhirnya kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus waktu mau masuk Islam memutuhi Pak Yohana. Ngabarin? Ngabarin. Konsultasi atau apa? Iya. Terus Mbak Lohita gak kaget? Kan udah lama dia cerita, aku sebenarnya pengen masuk Islam. Dia masih memantapkan hati. Terus kemarin itu telepon saya. Kapan-kapan antriin aku ya. Aku pengen malah. Dia bilang gitu. Terus insya Allah. Terus beliau, mamanya masih katolik. Iya. Enggak ngantar ke sini tadi. Mbak Yoh. Enggak ngantar ke sini. Kira-kira tadi kalau misalnya ngantar ke sini mau gak? Korang tahu. Korang tahu memang. Lupa saya gak kasih tahu. Misalnya diajak di teman. Enak. Ngomongnya tahu. Gimana? Menurut Mbak Novita. Beliau masuk Islam ini. Mbak Novita yang maksa apa? Ada orang yang maksa yang nyuruh ini? Enggak. Karena dari temenan kita kan mayoritas kan Muslim. Mungkin Mbak Yohana juga kepengen melihat teman-teman. Atau gimana. Terus senang sih Pak. Saya dari temenan 8 tahun, tahu gimana kesehariannya, kisah-kisahnya gimana. Terus Alhamdulillah dia udah memutuskan. Dan mantep hatinya buat masuk Islam. Ikut senang juga ini. Kemudian nanti sambil minta tolong di pembimbing beliau ya. Insya Allah. Kalau ada apa-apa minta tolong di damping. Iya. Namanya juga orang masuk Islam. Baru masuk Islam itu butuh pendampingan. Teman sebayang. Lu bukan karena nikah. Gimana? Bukan karena mau nikah. Belum punya masalah. Belum punya masalah? Selamat menikmati. Melokita. Terima kasih banyak. Atau lo? Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati